Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa ketemu lagi dengan saya Cak Dodi Tetap di channel Nescape Arsitektur Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tetap semangat ya Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan karena ini bulan puasa, bulan Ramadan Saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya Oke teman-teman Dalam video kali ini Karena saya sedang dikelilingi oleh banyak Material hobi tanaman terutama untuk pot Maka saya bicara tentang pot tanaman hias Terutama yaitu fokusnya macam-macam tanaman pot gantung Jadi teman-teman kalau mau berbelanja Atau sedang hobi tanaman hias Pasti tidak asing lagi dengan namanya pot gantung Supaya lebih mengenal Saya jelaskan satu persatu Terutama yang sering dijual di pasaran Pot gantung Yang pertama pot gantung itu bahannya terbuat dari plastik Satu-satunya Contohnya seperti ini Saya ambilkan dulu teman-teman ya Nah ini teman-teman Jenis pot gantung Salah satunya yaitu dari bahan plastik Seperti ini Biasanya macam-macam warnanya Ada yang putih, merah, hijau Ijauh pupus juga macam-macam Bukannya lagi Tergantung merek yang tersedia di pasaran Seperti ini Biasanya pot gantung ini Di bawahnya ini ada tampungan airnya teman-teman Supaya nanti sebelum berbelanja Teman-teman mengenal dulu macam-macam pot gantung Bukannya bongkar pasang Atau portable ya Nah seperti ini Biasanya pot gantung ini dijual di pasaran itu Di kisaran 10.000 sampai 20.000 Terus ada yang bertanya Nah terus contoh yang dipegang itu berapa Nah sekarang saya sebutkan Kalau yang saya pegang ini Ini harganya kurang lebih 10.000 teman-teman Kecuali yang putih ini harganya 12.000 Karena kata pabriknya Bahannya agak mahal yang putih teman-teman Ini teman-teman tampilannya Dalam pembelian pot gantung plastik ini Biasanya sudah termasuk Gantungannya ini Jadi tinggal Tinggal apa? Nyantol ya Tinggal Tinggal mengaitkan gitu Yang kedua teman-teman ya Selain bahan plastik ini Bahannya pakai pot gantung Pakai rotan sintetis Kalau mungkin zaman dulu Mungkin rotan beneran ya Tapi sekarang yang beredar itu Pakai rotan sintetis Seperti mungkin yang belakang saya ini Yang digantung ini Ini pakai rotan sintetis Yang jelas Rotan sintetis ini lebih awet Karena terkena air pun juga masih tetap Tidak berpengaruh Atau tetap ya awet Karena memang plastik Banyak plastik tebal Kayak Kayak ada campuran karetnya gitu Ini awet Ujungnya ini ada karetnya bersih Yang dicantol Ini Metodenya Biasanya kalau pot ini Sebaiknya Jangan langsung ditanam langsung Tetapi pakai pot dulu Yang biasa Contoh ya Saya ambilkan contoh aja Contohnya kayak begini Kayak beli pot biasa Seperti ini Ditanam Setelah tanamannya hidup Baru tinggal dimasukkan Kayak dibuat casingnya Jadi ketika nanti Ini mati Tujuannya Gampang sekali Menahinya Tinggal diambil Atau bila perlu kita punya cadangannya Tinggal diganti aja Yang kondisinya kurang bagus ini Diambilkan lagi yang bagus Candy rolling Ini cocok sekali Biasanya digunakan untuk Perkantoran Seperti mungkin di hotel Atau di bank Seperti ini teman-teman Jadi gak nunggu Nunggu apa Kemulihan dulu Tetapi sebenarnya kita punya cadangan Yang bagus Yang jelek ini Kita karantina dulu Baru kita masukkan Metode seperti ini Ini pot rotasi tetis Pot rotasi tetis ini Warnanya gak nengih Gak hanya ini teman-teman Warnanya macem-macem Nah ini ada yang Kuning Ada yang kuning Ijo Ada juga yang biru Macem-macem Lucu-lucu teman-teman Ini cocok sekali Digunakan sesuai dengan Warna Fasad rumah Atau warna teras Depan itu catnya Kalau minyaknya biru Bisa menyesuaikan Warna biru Kuning bisa kurik Hijau Atau menyesuaikan selera Yang pertama tadi Banyak plastik Macem-macem juga Bersantung merek Yang kedua ini Pake bahan Rotan sintetis Oh iya Harganya ya Pasti penasaran juga Harganya Berapa harganya ini Nah Harganya ini Tergantung besar kecilnya Jadi masih Merotan ini Juga ada Kecil juga ada Kecil sekali ada Nah kalau ini Anggap saja Ukuran sedang lah Kalau ini Di bandrol Kurang lebih Harganya Di pasaran itu Sekitar Rp20-30 Cuman ini berapa Kalau yang di toko ini Kebetulan Harganya itu Rp22.000 Rp20.000 Dapat pot Secantik ini Pot rotan sintetis Selanjutnya Bahan apa lagi Sebentar ya Saya ambilkan Yang ketiga Ini Bahannya Pake Sabut kelapa Teman-teman Kayak Seperti ini Teman-teman Bentuknya Bentuknya juga macem-macem ini Kebetulan ini Bentuknya kayak Kerucut ini Ini juga tinggal Masang Cuman ini Nggak ada besinya Teman-teman Kayak bentuk lubang Seperti ini Jadi harus Buat sendiri Pake kawat Seperti ini Baru di Pasang Di lubangnya Ini teman-teman Pot sabut Kelapa Ada luka Bentuk Yang lainnya Seperti ini Nah Variasinya Macem-macem Yang jelas Bahannya Sepake Tali Kayak Tali Diracut Gitu Ya Biar jelasan Tulu Pot sabut Kelapa Ini Cocok Sekali Digunakan Untuk Tanaman Jenis Kayak Misalnya Tanaman Yang Doyan Air Atau Butuh Air Banyak Seperti Jenis Pakes Bisa Jenis Sirih Sirih Juga Bisa Sirih Marble Sirih Enjoy Banyak Sekali Jenisnya Atau Yang Sering Saya Tanya Biasanya Orang Buat Apa Biasanya Buat Anggrek Jadi Teman-teman Kalau Beli Anggrek Tinggal Masukkan Langsung Dikantung Udah Siramnya Bagaimana Langsung Anja Disiram Jadi Anggrek Disiram Ini Juga Akan Basah Terus Sifatnya Nyimpan Nyimpan Air Jadi Pot Ini Sekaligus Juga Bisa Menjadi Medianya Karena Basah Terus Lembab Cocok Sekali Untuk Anggrek Oke Teman-teman Mungkin Itu Dulu Berbagi Tentang Media Maaf Media Ini Maksudnya Juga Sama Pot Gantung Tentang Macem-macem Pot Gantung Yang Sering Beredar Di Pasaran Jadi Saya Ulang Yang Pertama Adalah Jenisnya Pake Bahan Plastik Disesuaikan Juga Nanti Jadi Ketika Teman-teman Menyesuaikan Tanamannya Apa yang Ditanam Bisa Membayangkan Kira-kira Cocoknya Pake Bahan Plastik Yang Kedua Atau Pake Rotan Sintetis Atau Bisa Nanti Pake Sabut Kelapa Sifatnya Seperti Natural Terima kasih Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Juga Menambah Informasi Buat Teman-teman Semuanya Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Sampai